Selamat tahun baru Taraaa Kita ada di 2024 Seperti apa tahun ini buat kami Dan kenapa masih ada pohon natal di belakang Kami akan ceritakan di video kali ini Hai guys, welcome back to our channel Happy New Year Happy New Year Happy New Year Kembali lagi dengan Samuel dan Claudia Kami berterima kasih Teman-teman masih nonton kami Sampai tahun ini Ini sudah tahun keempat Tiga Tahun ketiga Plus yang saya yang konten sendiri Ini tahun keempat channel ini berdiri Berdiri sejak tahun 2020 Kayak restoran ayam Restoran Ya sebenernya ini video di awal tahun Kami juga gak expect mungkin ada yang nonton Mungkin masih pada liburan juga Kami juga sebenernya pada saat ini sedang liburan Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ya Dan video ini dibuat di bulan Desember Makanya masih ada pohon natal di belakang Jadi kita mau ajak kalian Kami mau ajak kalian ngobrol Aja santai Ngasih update 2023 How was it? Terus 2024 What's in it for us? What's gonna happen? New Year resolution for us Apa ya? Yes Resolusi tahun baru kita Apa? Gitu Oke kita akan awali video ini dengan Kilas balik 2023 Kami lakukan apa saja di 2023 Kaledoscope ya Kaledoscope Flashback Wrap up Apa ya? Itulah namanya gitu kan Di 2023 ini Year of slowing down Kalau saya nulis di Instagram Buat saya Buat kami berdua Karena saya akhirnya resign Resign panjang Di bulan Maret 2023 Saya resign dari perusahaan saya yang terakhir Perusahaan teknologi Untuk Saya bilang waktu itu ngetes FIRE Kami udah mencapai FIRE Atau Financial Independence Retire Early Di usia 33 Di tahun 2022 Jadi di 2023 nya Sebenernya saya sempat kena kayak One more year syndrome gitu Jadi kita kerja deh satu tahun lagi Masih asik nih kantor Gapapa deh Let's make a few Extra bucks gitu ya Extra money Tapi Sambil dikerjain tuh Terjadi banyak Polisi-polisi lah di kantor Yang memberatkan Saya untuk menyeimbangkan Keluarga dan kerjaan Di antaranya saya harus Full time ada di kantor Tanggung jawab yang ditambah Tentunya dengan recognition Sebenernya cukup fair sih Cuman ya Saya tidak dalam Kapasitas untuk menerima Tanggung jawab lebih itu aja gitu Karena ada anak Terus juga ada Konten yang harus diurus Jadi akhirnya bulan Maret Ada buku yang udah Ada buku yang udah gak tau dari kapan Gak selesai-selesai ditulis Maaf ya Dari Yasmin editor saya dari Gramedia Terima kasih sudah bersabar Akhirnya Maret Saya resign Pada saat itu Posisinya Keluar bekerja From home Hana Tidak di daycare lagi Jadi siang sudah pulang ke rumah Ya udah akhirnya saya Ya macam-macam gitu Jadi bapak rumah tangga Nemenin Hana juga Iya Tidur siang sama Hana Nganter dia tidur siang Iya Nganter jemput Hana Terjemput Hana sekolah Terus ya udah Menyelesaikan tanggung jawab-tanggung jawab yang lain Tapi bener-bener Slowing down Jadi kayaknya fokus terbesar 2023 saya kemarin itu ya buku Jadi 2023 itu mulai dari Maret Ya mungkin mulai kencang nulis lagi di Agustus lah Agustus ke November tuh bener-bener fokus buku Dan akhirnya bukunya rilis Terima kasih buat teman-teman yang sudah beli Tentunya bukan beli bajakan ya Beli yang aslinya Digital maupun hard copy Dengar-dengar kemarin di November Sudah cetak ulang yang kedua Jadi terima kasih banyak Menuju national bestseller Amin Amin Yang buku pertama sudah ya Yang buku pertama sudah national bestseller Ya 2023 juga mungkin teman-teman ngeliat konten Dan pilarnya nambah di social media di Instagram Sekarang lebih banyak ada konten bapak-bapak Jadi ada namanya aku bikin segmen bapak-bapak weekly Itu cerita tentang ya fatherhood setiap minggu Setiap hari Selasa Apa ya intinya Slowing down Taking time to experiment Taking time to getting to know What I really want Dan ya puji Tuhannya memang Apa yang kami rencanakan Works gitu Soal the whole financial independence thing Apa yang kami kalkulasi So far so good Bahkan kami Sudah hampir satu tahun Saya yang gak kerja ini Maksudnya saya yang gak kerja kantoran ini Itu belum pernah harus kayak Ngejual portfolio investasi untuk Makan untuk hidup Tapi ya puji Tuhan dipelihara oleh Sponsor 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 Teman-teman yang Brand-brand yang masuk ke channel ini Jadi so far kami masih bisa making a living dari sana Channel ini masih bisa survive dari sana Jadi thank you Ini berkat kalian juga yang nonton Namatin game Berapa banyak Ya udah namatin game Banyak juga ya Gun of War Spiderman Nanya bercanda tapi gue jawab Ya enggak enggak Kalau itu bukan achievement Kebanyakan waktu aja Kemarin tuh kita Year of travel kali ya Kita Akhirnya ke Jepang lagi Sama Hana Untuk kunjungi host family Jadi waktu kami kuliah Ada semacam Keluarga angkat ya Di sana ya Yang memang masih jaga hubungan baik Walaupun sudah Hampir 15 tahun Kenal Akhirnya kemarin Untuk Dalam 5 tahun ya Akhirnya ketemu lagi Kita datang lagi Ke rumah mereka Di Januari 2023 23 Di Januari 2023 Terus udah gitu Kita banyak Travel domestic juga ya Ke Kemarin yang terakhir tuh Road trip Ke Ke Jogja Jogja Surabaya Malang Semarang Bandung Iya Terus udah gitu Kita juga beberapa kali Dua kali Ke Malaysia Yang pertama itu memang buat temenin mertua berobat Terus yang kedua itu Selain buat ketemu beberapa temen Juga ya udah buat road trip lagi Tapi road tripnya itu waktu itu di Malaysia Jadi Bersyukur ya Maksudnya banyak Bisa travel lagi Maksudnya setelah bertahun-tahun juga kan Covid Lockdown Gak bisa kemana-mana Akhirnya bisa Jalan-jalan lagi Temen-temen juga pasti kayaknya banyak ya Ya Akhirnya nonton konser lagi Jalan-jalan lagi Yang pertama Resolusi tahun baru kita adalah Menjadi lebih sehat Kayaknya seperti semua orang ya Iya Tapi memang Karena gimana Kayaknya kalo udah Desember gitu Kayaknya udah mau nyerah aja ya Sampai namanya hidup sehat dan kurus gitu Udah tanggung Iya Karena udah tanggung Terus mana musim hujan Dingin gitu kan Boanya pengen selimutan sama Sambil makan Indomie gitu Betul Wah nyebut merek Hai Indomie Hai Indomie Endors kami Terus udah gitu Iya Natalan juga gitu ya Mungkin buat temen-temen nasional yang merayakan Natalan Kan ya tau lah ya Ini udah Semuanya ngajak kecap Semuanya ngajak Christmas lunch Christmas dinner ya Gimana ya Kalau mau dilihat kan Masa semua orang makan gitu Terus kita kayak makan salad doang kan Ya mungkin ada yang seperti itu Tapi saya tidak sanggup ya Jadi kayaknya tuh kalo udah Bulan Desember kayak udah Udah lah Ancurin aja sekalian Hancur Hancur semuanya Hancur, hancur Ntar mulanya Start fresh di 2024 Kalau gue tuh sebenernya udah hancur dari pertengahan 2023 Entah kenapa resign terus kemudian Dikira resign mau olahraga ya Mau olahraga Olahraga sih cuman entah kenapa Kayak mungkin Mungkin kalori intake nya juga jadi lebih banyak Karena di rumah ngemil Terus Lebih relax juga Gak banyak movement during the day kan Ya antara ruang kerja sama ruang main PS Satu rumah gitu Kalau dulu kan mungkin harus naik turun tangga segala macem Jadi Kurang banyak gerak Jadi mungkin tahun ini Pengen lebih banyak gerak Sebenernya kita udah mulai dari Desember Kemarin ya Ya Kita udah mulai jalan pagi bareng gitu Tapi kayaknya Tahun ini Ya let's do something beyond that lah Something more gitu Ya Ini tuh penting banget ya Buat kita yang mungkin udah Hampir Apa ya Udah 30 tahun ke atas ya Ya Tahun ini kita akan 35 ya Udah mid 30s Jadi Mulai berasa tuh ya namanya linu-linu Pegel-pegel Jadi Dan sementara kita ngeliat kita ada Hana gitu ya Baru yang tahun ini baru umur 5 gitu kan Masih pengen lah Bermain bersama Hana untuk waktu yang sangat lama ya Jadi harus sehat Harus fit Walaupun sulit Tapi harus dicoba Mengolak Budan karbo dan gula Harus Harus perbaiki gaya hidup Perbaiki gaya makanan Semakin Banyak gerak ya Makin banyak olahraga Ya Resolusi yang kedua adalah Saya pengen nulis buku tahun ini Ini diumumin biar Biar semangat Ya biar temen-temen juga Tadihin terus Kok kapan buku ketiga Kok kapan buku ketiga Betul Karena buku yang kemarin itu Anak kantoran Itu buku Tiga tahun nulisnya Harusnya tidak tiga tahun guys Kayak nulis encyclopedia Tiga tahun Atau nge-update Kamus besar Bahasa Indonesia Padahal ditulis ya Udah pengalaman pribadi aja Karena memang banyak Distraction Dan gak commit aja gitu Tapi mudah-mudahan tahun ini Buku ketiga bisa ditulis Isinya Kepengen nulis tentang keuangan Jadi fokus ke Aspek keuangan dari anak kantoran Tetap target utamanya Pembacanya adalah Temen-temen yang sudah berkantor Kami akan bercerita tentang Perjalanan keuangan kami berdua Di sana Bagaimana kami bisa Berhemat Apa yang kami prioritaskan Dan apa yang membuat kami Akhirnya bebas finansial Di usia 33 Itu akan kami tuliskan Dan ya Mudah-mudahan Lancar penulisannya Dan selesai di tahun 2024 ini Amin Amin Resolusi yang ketiga Jadi orang tua yang Lebih cocok Lebih baik Maksudnya Di usia Hana yang masih umur 5 Karena kenapa Karena Hana Makin kritis Makin banyak nanya Kenapa begini Kenapa begitu Gimana cara gini Gimana cara gitu Kadang-kadang kita juga sampai Bingung gitu ya Ngejelasinnya Jadi PR juga sih buat Kami berdua untuk Juga rajin baca buku Rajin baca encyclopedia Jadi Ya bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan kritis Hana Dengan baik Out of the box juga sih Kadang-kadang gak cuman Kayak styrofoam Bikinnya gimana Bikinnya gimana Jadi pengen tahu juga Kayak gitu-gitu deh Kenapa bantalnya ada bolong-bolong Maksudnya itu perforasi Biar bisa nafas Kenapa nafas Siapa yang nafas Dari dalam bantahana Maksudnya Udaranya Bernafas Di kepala Kayak gitu-gitulah Jadi pertanyaan-pertanyaan Yang out of the box Dan bikin mikir Buat jawab So far untuk Rencana Pindah ke Malaysia Seperti teman-teman Udah baca juga di Instagram kan Masih Masih open Tapi kami Saat ini Prioritasnya adalah Mau coba Jual rumah kami dulu Mau coba jual rumah Jual mobil Karena kami berpikir Nanti kalau beneran pindah For good Dan kami ninggalin aset Disini Akan jadi Pikiran Akan jadi bagian pikiran Mungkin harus sering-sering balik Harus sering-sering Beresin Kalau ada apa-apa gitu Dan pastinya Cepet rusak Cepet rusak ya rumah Kalau gak ditinggalin Jadi barangkali ada yang Mau beli rumah ini Silahkan DM Kosem Atau komen di bawah Ya DM sih Atau DM Ciklau Lebih cepet ya Jadi sebenernya ya rumah ini juga Bittersweet ya Karena kan kami bangun rumah ini sendiri Ya bener-bener dari tanah kosong Waktu itu perjuangannya tuh Wah luar biasa tiap weekend Orang-orang sama pacaran kemana Kita ngeliatin rumah Terus ke toko bangunan Pilihin semua item-item ubinnya Toiletnya Jadi ya ini bener-bener Apa ya It's a very personal house for us Dan sebenernya juga Gimana ya Untuk rencana pindah ke Malaysia Iya kita pengen gitu ya Tapi maksudnya apakah sampai At the cost of Living behind everything No matter what sih Gak juga maksudnya Ya udah Santai aja gitu Kita realistis lah Approachnya gitu Kalau memang Pada akhirnya Tuhan berkata lain gitu Maksudnya rumahnya Ternyata gak laku-laku Ya udah Mungkin Ternyata jodoh kita di Di sini Bintaro masih berlanjut Ya Jadi ya itu gak apa-apa juga gitu Tapi Intinya There's nothing wrong with our life here Sebenernya ya It's a very beautiful house Sangat-sangat tenang Ini bukan lagi jualan ya Beneran Sangat-sangat tenang gitu Juga udah Tau lah Rumah sakit dimana Pasar dimana Sekala dimana Udah enak banget Tapi kemarin itu memang kepikiran Pindah ke Malaysia Karena Mau cari lingkungan sekolah yang lebih Heterogen Dan Bahasa Inggrisnya lebih bagus gitu ya Buat Hana Sebenernya sih itu tujuan utamanya Sama Better quality of life Ya alasan keduanya mungkin Better quality of life Karena ya gimana pun juga Namanya di Jabodetabek itu yang Namanya polusi kan udah parah banget ya Macet juga Kemarin ini kita Pas road trip aja Begitu keluar dari Jawa Barat mungkin ya Ya Jawa Barat aja udah bagus ya Pas di Bandung aja udah biru langitnya Langitnya biru banget gitu Dan awannya bagus Dan begitu balik ke Indonesia Eh bener Balik ke Indonesia Balik ke Jakarta Wari keluar sendiri tuh sedih banget Karena abu-abu Jarang banget Bisa liat langit biru tuh jarang banget ya Dan Ya sedih lah gitu kan Karena kan kita pengennya kan Bisa hidup udara bersih Bisa liat langit biru Itu kan kayaknya Hak-hak asasi manusia yang sangat mendasar sekali Harusnya Semua rakyat Bisa memiliki Tapi well yaudahlah Kita gak usah kesana Anyway yaudah Makanya kita mikir Untuk better quality of life Apalagi lebih baik Pindah ke Malaysia tadi Tapi ya again Ini gak Bukan sesuatu yang kami Paksakan Bukan harus ya Kalau misalkan pada akhirnya Tetap disini pun kita Seneng banget Dan bersyukur banget Untuk Untuk yang Apa yang udah ada sekarang ya Betul Nah resolusi selanjutnya Adalah soal karir Karir saya Dan karir Clau Mau dibawa kemana Sudah resign dari bulan Maret kemarin Kalau buat saya Ini Posisi yang nyaman Sebenernya saat ini Sangat nyaman Banyak waktu untuk Berkarya Di luar kantoran Lebih rileks Lebih tenang Lebih fokus Sama apa yang saya kerjakan Tapi Open aja Sebenernya misalkan Ada kesempatan Atau ada Ada yang ngajakin interview Meeting-meeting Beberapa sih ada sih Di tahun 2003 kemarin Tapi belum ada yang cocok Jadi Just just keeping my options open Mungkin akan menarik juga gitu ya Kembali ke workforce Tapi kita juga gak tau Karena tadi juga ada plan Mau pindah ke Malaysia Jadi kita Keeping things open For 2024 Mana yang kejadian duluan We will let life surprise us Tapi yang pasti ya Yang akan berubah Kita akan Tetap berusaha untuk Hidup frugal Terus hidup Hidup simple Hidup dalam Kecukupan Apa adanya Apa keadanya kami Terus tetap hidup budgeting Sesuai dengan budget Pengeluaran bulanan Gitu ya Tetap diatur Gak yang Wurwur gitu seler Enggak gitu Terus juga mungkin Ya mungkin Tetap Tetap Berkonten ya Tetap sharing Tetap live update Tentang tips-tips Baik itu tips financial Maupun tips HR Tips berkarir Iya Berangkali ada ide Dari kalian Soal konten Bikin segmen ini Atau bikin konten seperti ini Boleh banget di-share di Komen di bawah Mudah-mudahan kita bisa Masuki 224 Lebih baik lagi Mengakhiri 24 Lebih baik lagi Daripada tahun sebelumnya Semakin baik Semakin Sehat Semakin Bahagia Dan Ya yang bagus-bagus pokoknya ya Thank you so much for Keep supporting our channel Senang banget bisa bertemu sama kalian Take care and see you guys in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax